Intro Selamat siang menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Sefera Bahasuan. Pemirsa Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, meresmikan kantor Shopee di Kota Solo. Kantor yang berada di daerah Banjarsari ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 2.000 karyawan. Kantor seluas 2.200 meter persegi ini diresmikan untuk menunjang operasional Shopee serta memperkuat program UMKM Export yang juga sudah berjalan di Kota Solo sejak Mei lalu dan juga di beberapa kota besar lainnya. Dalam peresmian ini, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka berkesempatan melakukan tour singkat untuk melihat fasilitas di kantor Shopee. Beberapa spot menarik seperti T-Point Area, Meeting Room dengan berbagai kapasitas hingga ruang kolaborasi menjadi daya tarik kantor Shopee Solo ini. Kehadiran kantor Shopee di Kota Solo diharapkan dapat menyerap lebih dari 2.000 karyawan hingga tahun 2022 mendatang, khususnya bagi warga Solo dan sekitarnya. Lalu Bupirsa, bagaimana informasi lengkapnya tentang peresmian kantor di Solo ini? Kita sudah terhubung dengan Reida Pulpi yang berada di Kota Solo. Selama siang Pulpi, mengapa Solo dipilih sebagai lokasi kantor Shopee yang baru dan bagaimana kolaborasi Shopee serta pemerintah Kota Solo dalam mengembangkan UMKM? Selamat siang, Fera dan Bupirsa. Kota Solo ini dipilih menjadi salah satu lokasi tempat dibangunnya kantor Shopee dikarenakan Kota Solo ini dinilai memiliki potensi yang baik dalam bidang UMKM. Bukan hanya Kota Solo dinilai memiliki target market yang tepat, namun juga kualitas dari UMKM di Solo sendiri ini dinilai berkualitas serta dapat bersaing bukan hanya di tingkat nasional, namun juga untuk di tingkat internasional. Nah, pendirian kantor Shopee ini untuk menunjang operasional Shopee serta memperkuat program UMKM yang sudah berjalan di Kota Solo sejak bulan Mei lalu dan juga di kota-kota besar lainnya seperti salah satunya ada di Kota Semarang. Peresmian tadi dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang didampingi oleh Direktur Eksekutif Shopee, Hadi Kayahya, dan Owner Representatif Si Group, Kiki Hapsari. Kantor Shopee di Kota Solo ini ditargetkan dapat penyerap lebih dari 2.000 karyawan hingga pada tahun 2022 mendatang. Kantor Shopee di Solo ini memiliki luas lebih dari 2.200 meter persegi dan nantinya akan diperluas kembali hingga 2 lantai atau 7.000 meter persegi. Dan tentunya kehadiran kantor Shopee di Solo ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Solo karena menghadirkan lapangan kerja baru yang khususnya bagi warga Solo dan sekitarnya. Dalam peresmian tadi, Gibran juga sempat melakukan tour singkat berkeliling kantor Shopee Solo dan Gibran berharap agar kehadiran Shopee ini bisa membantu masyarakat Kota Solo dan sekitarnya dan juga bisa menjadikan Kota Solo sebagai bagian dari komunitas teknologi global. Nah, dengan adanya lapangan kerja baru, ini juga semakin memperkuat UMKM di Kota Solo yang di mana diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Gibran juga menyatakan nantinya akan ada kolaborasi dari Pemerintah Kota Solo, salah satunya dengan mempermudah regulasi bagi Shopee seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Solo, Gibran Raka Bumi Raka berikut ini. ...dan juga komitmen untuk membesarkan, mendampingi UMKM, UMKM yang ada di Kota Solo. Tadi kita sudah office tour, kita bisa lihat sendiri, Shopee ini dari pegawainya sendiri aja didominasi oleh anak-anak muda, ini luar biasa sekali, dan tidak hanya berhenti di sini saja, nanti di lantai dua juga ada office shopee juga, lalu juga ada juga nanti di Solo Tekno Park. Ya, jadi kita melihat potensi yang besarnya di Kota Solo ini juga kota pertama kita meluncurkan kampus UMKM Export, kita lihat bagaimana antusiasme dari penjual dan muda budi Solo juga, kita melihat bahwa kota ini juga bisa menjadi kota pusat untuk pengembangan bisnis teknologi, ya tentunya dengan dukungan juga dari pemerintah kota, pemerintah daerah. Jadi kita rasa pembukaan di sini itu cocok, kita juga mau sama-sama memulihkan ekonomi nasional yang dimulai dengan ekonomi daerah. Jadi ya, kita rasa sih di sini punya sumber daya yang bagus, punya antusiasme yang bagus dari penjual, bisa jadi salah satu kota di mana kita membuka kantor baru. Di Kota Solo sendiri sudah ada setidaknya 6.500 UMKM yang berada di bawah naungan Shopee dan nantinya diharapkan akan terus meningkat hingga 10.000 UMKM hingga akhir 2021. Shopee berkomitmen untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi serta membangun Kota Solo dan menjadi bagian komunitas teknologi dunia. Vera. Baik, terima kasih. Ray Dapul, piatas laporan Anda langsung dari Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai, Mas Andi. Makasih, Fer. Sampai jumpa. Ati, Ser. Anasih, Tomasih. Selamat menikmati. Terima kasih.